Pemirsa adanya Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar ke depannya menjadi kampus yang representatif. Dalam samutannya, Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar menyampaikan, pembangunan gedung kuliah AKNPSF ini merupakan proyek nasional yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan Pemkot Blitar. Kemudian untuk konsultan pengawasan dari Jember, kemudian segelaku yang mendapatkan mandat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Jadi ini merupakan proyek nasional yang tentunya kepercayaan yang tinggi juga untuk Kota Blitar mendapatkan kepercayaan untuk terus mengembangkan kampus yang ini juga pemerintahnya sebenarnya bekerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kota Blitar. di mana awal penandatangannya dulu sehingga saya tahun 2012 di Pak San. dan waktu itu memang Pak San sendiri yang banyak mungkin dari awal berbagai hal sampai akhirnya Alhamdulillah hari ini Pak San juga akan mengawali untuk pembangunan kampus ini. Nanti itu saya mengajak semua pihak yang terlibat untuk sama-sama mendukung sehingga proyek nasional yang kita mulai tahun 2020 ini nanti bisa berjalan dengan baik dan nanti dicadwalkan sesuai dengan yang sudah disepakati dengan Pak Anton dan kawan-kawan selaku pelaksana proyek. itu akan diusahakan pertengahan Desember sudah selesai. Jadi nanti ini kalau nggak salah posisi tengah-tengah gedung nanti batas gedung panjang yang itu ya Pak Anton ya jadi batas gedung panjang yang itu batas selatannya kalau lebih kurang lebih kemarin sekitar 8 meter dari pohon jadi Alhamdulillah kita tidak mengambil lingkungan masih tetap ada hijau di sini sehingga nanti mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya mohon Pak Wali Kota untuk memberikan arahan sekaligus nanti melakukan pemancangan perdana. Sementara itu Wali Kota Blitar Santoso menyampaikan dengan dibangunnya Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar diharapkan bisa menjadi semangat untuk warga kota Blitar dalam menempuh pendidikan lebih tinggi untuk masyarakat yang belum sempat kuliah sehingga bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dengan biaya yang terjangkau. Yang dibangunnya Kampus Akademi Komunitas Putra Sang Fajar di saat kita berada pada bulan Juni yang dianggap sebagai bulan Bung Karno. Ini adalah momentum yang sangat bersejarah karena Blitar Kota kalau bulan Juni itu adalah identik dengan bulan Bung Karno. Ada bertiga peristiwa besar yang selalu diperingati dari tahun ke tahun. Tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, tanggal 6 Juni hari lahirnya Bung Karno, tanggal 21 ini nanti khaulnya Bung Karno. Hari ini kita lakukan secara resmi pemasangan yang panjang untuk mulai dibangunnya Kampus Akademi Komunitas Putra Sang Fajar. Mudah-mudahan perintetan peristiwa yang sangat bersejarah ini betul-betul menjadi kenangan yang tak terlupakan dan ini juga tambahan seluruh masyarakat Kota Bitar akan segera memiliki sebuah kampus negeri. Jadi ini kampus negeri bukan swasta sehingga yang kita berharap betul-betul bisa memberikan semangat dan dorongan utamanya semangat nasionalisme dan patriotisme ini akan menggelura kepada seluruh masyarakat Kota Bitar. Wali Kota juga meminta kepada semua pihak termasuk masyarakat sekitar dalam pembangunan gedung untuk tetap membantu pelaksanaan yang ditangani secara langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI agar menjadi salah satu kebanggaan dari masyarakat Kota Bitar dengan dibangunnya kampus tersebut di saat bulan Bung Karno. Saya minta dan saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat Pak Jamat, Pak Nurah juga tetangga kiri kanar tetap membantu bagaimana pelaksanaan pembangunan kampus yang ditangani secara langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menunjuk konsultan perencananya maupun pengawas itu dari Jember kita berharap prosesnya nanti bisa berjalan dengan baik dan terima kasih juga kepada teman-teman khususnya di AK yang turut berkontribusi karena sejak kita mengusulkan sampai terrealisasi ini butuh perjuangan yang tidak sedikit dan tidak gampang tantangan-tantangan yang dihadapi selalu pasang seluruh silik berganti itulah dinamika yang justru akan menambah rasa bahwa sebuah perjuangan itu adalah butuh proses ketika proses berjalan tantangan mampu diselesaikan yang akhirnya terwujud itu adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai demikian terima kasih ada kurang dan lebihnya mohon maaf di nasir atau mistakim dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim maka kegiatan pemasangan yang panjang pembangunan kampus Akademi Komunitas Putra Sangpacar secara resmi akan dimulai selamat menikmati usai diresmikan oleh Wali Kota Blitar pembangunan gedung Akademi Komunitas Negeri Putra Sangpacar Blitar ini ditandai dengan peletakan pertama tiang panjang di lahan bekas RSUD Mardiwa Luyo di Jalan Dr. Sutomo Senanwetan, Kota Blitar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.